Sesaat setelah Andrew Cunanan menembak Gianni Versace, dia melihat ke arah Antonio D'Amico, pacar Gianni, dan tersenyum kepadanya. Hai guys, terima kasih telah menonton di channel saya. Nama aku Yuffie dan hari ini aku akan membahas tentang pembunuhan Gianni Versace. Kalau misalnya ini adalah video pertama yang kamu klik di channel aku, welcome. Aku upload video tentang mystery, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. So make sure kamu subscribe ke channel aku dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, kalau misalnya kamu adalah fashion maven, kalau misalnya kamu suka dengan fashion, kamu pasti kenal dengan brand Versace. Kasus ini sangatlah populer mengingat Gianni Versace adalah Elvis Presley-nya High Fashion. Dan sampai hari ini belum ada yang bisa tahu pasti kenapa Andrew Cunanan membunuh Gianni Versace pada pagi hari itu. Jadi kalau misalnya kamu tarik untuk tahu lebih dalam lagi tentang kehidupan Versace dan juga Andrew Cunanan, then keep on watching. Giovanni Maria Versace lahir di Reggio Calabria, Italy pada tanggal 2 Desember 1946. By the way, bertanya itu sama seperti aku. Dan dia memiliki abang yang bernama Santo Versace dan adiknya bernama Donatella Versace. Sejak kecil Versace sudah sangat suka dengan fashion. Dia mulai membantu di toko ibunya karena ibunya membuat baju dan dia sudah sangat suka sekali dengan fashion design. Dan setelah dia lulus, akhirnya dia pergi untuk bekerja di bagian fashion. Dan akhirnya pada tahun 1978, Gianni membuka butik pertamanya bersama Donatella dan juga Santo. Hanya kurang dari 15 tahun, merek Versace memiliki nilai lebih dari 1 bilion dollar. Please komen di bawah 1 bilion itu berapa kalau dirupiahkan. Dan kesuksesan Gianni Versace membuatnya mengenal banyak sekali selebriti. Dia sering sekali mendesain baju untuk Prinses Diana, Elton John, dan juga Elizabeth Hurley. Gianni sangatlah menyukai hidup dan dia sangatlah menyukai pekerjaannya. Dan suatu hari pada saat dia hendak pergi ke Kuba, dia ada transit di Miami bersama dengan Antonio D'Amico, yaitu partner hidupnya. Dan pada saat dia berjalan-jalan ke pantai Miami, dia sadar kalau dia sangat menyukai tempat tersebut. Dia lalu membeli sebuah apartemen lama dan mengubahnya menjadi istananya. Dia menamakan rumahnya Casa Casuarina. Dan seperti yang bisa kamu lihat, rumah ini mewah banget, couture abis. Dan pada saat kamu masuk, terkesan banget kalau ini tuh seperti museum mat ataupun istana Versace gitu. Dan meskipun Gianni Versace dikenal di seluruh dunia, dia adalah orang yang sangat grounded dan juga humble. Dia suka sekali jalan-jalan sepanjang pantai Miami sendiri tanpa bodyguard. Dan meskipun dia dikenal orang, dia sangat ramah kepada semuanya. Teman-teman modelnya dan juga selebriti selalu bilang kalau Gianni adalah orang yang sangat dipercaya. Setiap kali temannya ada masalah, dia pasti datang untuk membantu mereka. Dan Gianni Versace memiliki rutinitas sendiri. Setiap paginya dia suka sekali pergi ke cafe dekat rumahnya. Dia suka pergi ke sana untuk minum kopi dan membeli koran Itali. Karena disitulah dia lahir dan dia selalu ingin up to date tentang Itali. Biasanya dia selalu ditemani dengan satu asisten. Namun pada tanggal 15 Juli 1997 pagi itu, Gianni Versace memilih untuk pergi sendiri. Pada saat dia kembali ke rumahnya, tepatnya jam 8. Dia ditembak dengan dua peluruh. Satu di bagian kepalanya dan satu lagi di bagian lehernya. Dan ini mengakibatkan Gianni Versace meninggal tepat di depan pintu gerbang rumahnya. Pada saat suara tembakan terdengar, Antonio Damarco berencana untuk bermain tenis bersama temannya Lazaro. Dan dia mendengarkan suara tembakan itu. Dia langsung keluar ke depan rumah dan dia melihat Gianni sudah berdarah di lantai. Dan pada saat itu dia melihat Andrew Cunanan. Dan Andrew Cunanan juga melihatnya. Andrew hanya tersenyum lalu dia pergi. Dan saat itu Antonio langsung yakin kalau Andrew adalah pembunuhnya. Dan dia langsung menyuruh Lazaro untuk mengejar Andrew. Namun sayangnya beberapa menit setelah Lazaro mengejarnya, Andrew berhasil kabur. Dan pada jam 8 lewat 46 menit, Antonio Damarco menelpon 911. Tidak lama kemudian polisi datang. Dan banyak sekali orang yang berjalan-jalan di pantai Miami datang ke TKP dan memfoto-foto dan juga langsung membeli bunga untuk menaruh bunga tersebut di depan rumah Gianni Versace. Dan pada jam 9 lewat 21 menit, Gianni Versace dinyatakan meninggal di rumah sakit. Karena Gianni Versace adalah seorang fashion icon yang sangat populer, seribu agent di seluruh dunia berusaha untuk mencari siapa yang membunuh Gianni. Dalam waktu 4 jam, polisi langsung mengidentifikasi Andrew Cunanan. Saat setelah Gianni Versace ditembak, polisi langsung mencari bukti-bukti yang ada di sekitar rumah Gianni. Dan mereka pergi ke satu lapangan parkir, disanalah mereka menemukan satu pickup truck yang berwarna merah. Dan di samping pickup truck tersebut, mereka menemukan banyak sekali baju. Dan baju tersebut tuh kayak basah-basah gitu. Polisi langsung yakin kalau pickup truck tersebut ada hubungannya dengan pembunuhan Gianni Versace. Dan karena mobil tersebut berasal dari Philadelphia, polisi langsung menghubungi kantor polisi Philadelphia. Dan kantor polisi tersebut langsung mengkonfirmasi kalau pickup truck itu adalah mobil curian. Dan siapa yang mencurinya? Andrew Cunanan. Jadi sebelumnya di Philadelphia, Andrew Cunanan sudah membunuh seorang penjaga kuburan yang bernama William Reese, yaitu pemilik pickup truck itu. Dan William Reese berumur 45 tahun. Lalu polisi mulai mencari tahu lagi tentang siapa itu Andrew Cunanan. Dan ternyata Andrew sudah diincar oleh FBI selama berbulan-bulan karena dia sudah membunuh 5 orang termasuk Gianni Versace. Dan pembunuhannya dimulai pada 27 April 1997. Pertama, dia membunuh teman baiknya yaitu Jeffrey Trill yang waktu itu berumur 28 tahun. Dia adalah seorang salesman propane. Dan dia juga pernah menjadi tentara Angkatan Laut Amerika. Pas saat ditemukan, tubuh Trill dalam keadaan cukup mengenaskan. Jadi itu Andrew menggunakan kampak lalu memukul tubuh Trill sampai dia meninggal. Dan dia membungkus tubuh Trill dengan karpet rumah temannya yang bernama David Madsen. Dan beberapa hari setelah dia membunuh Jeffrey Trill, dia lalu membunuh David. Dengan cara menembak David di bagian kepala dan juga di bagian punggungnya menggunakan pistol milik Jeffrey Trill. Dan sampai sekarang polisi masih belum yakin sebenarnya apa hubungan Jeffrey, David, dan juga Andrew. Karena ada yang bilang kalau mereka itu terlibat dalam cinta segitiga. Dan pada saat tubuh Trill dibawa ke rumah David, kenapa David tidak takut gitu loh. Karena satu hari sebelum David dibunuh, seorang saksi mata melihat David dan juga Andrew berjalan-jalan seperti sepasang kekasih dengan anjingnya. Satu hari setelah Andrew membunuh David, pada tanggal 4 Mei dia pergi ke Chicago dan membunuh Lee McGlynn, seorang konglomerat real estate. Dia membunuh McGlynn dengan cara mengikat tangan dan kakiknya dengan selasiban. Dia lalu menusuk McGlynn selama 20 kali, dan lalu mencuri mobil McGlynn dan kabur. Akhirnya 5 hari kemudian dia membunuh William Brice. Lalu dia mengendarai mobil pickup truck William ke Miami, dan dia tinggal di Miami selama 2 bulan sebelum dia membunuh Gianni Versace. Kenapa Andrew Cunanan membunuh mereka semua? Apa penyebabnya? Dan kalau misalnya kamu lihat dari family background Andrew, kamu pasti tidak bisa berpikir kalau seorang anak yang sangat disaingi oleh orang-orangnya itu membunuh 5 orang dalam waktu beberapa bulan. Sekarang aku bakal ngebahas tentang family background Andrew. Andrew lahir pada tanggal 31 Agustus 1969 di National City, California, dan Andrew memiliki 3 saudara di atasnya. Ayahnya yang bernama Modesto Pete Cunanan, adalah seorang blasteran campuran antara Filipino dan juga American, dan ibunya adalah seorang Italian American yang bernama Mary Ann Shilarchi. Dan sejak kecil Cunanan sangatlah disayang, mungkin karena dia adalah anak bungsu, apapun yang dia mau orang tuanya pasti kasih. Meskipun keluarga Cunanan bukanlah keluarga yang tajir banget, mereka memasukkan Cunanan ke sekolah pribadi, sedangkan ketiga saudara di atasnya pergi ke sekolah publik. Jadi dari kecil Andrew tuh udah disayang banget, dan pas di tes IQ, ternyata Andrew memiliki IQ 147, jadi dia tuh adalah seorang yang sangat pintar, dan juga sangat disayangi oleh orang tuanya. Pada saat dia SMP, orang tuanya belikan dia sports car, dan sejak SMP dia juga sudah ngaku kalau dia itu gay. Di acara promnya dia memakai taksido latex yang berwarna merah, bersama dengan seorang laki-laki yang jauh lebih tua. Dan dari kecil, Andrew Cunanan sudah terobsesi untuk hidup mewah. Pada saat dia berusia remaja, dia mulai memiliki sugar daddy, di mana dia akan berhubungan dengan laki-laki yang jauh lebih tua, dan laki-laki tersebut akan memberikannya uang, dan juga apapun yang dia mau. Dan kata teman Andrew, dua bulan sebelum Andrew mulai membunuh, satu-satunya sugar daddy-nya itu sudah stop memberikan Andrew uang. Dan tampaknya inilah pemicu kenapa Andrew mulai ingin membunuh, karena dia mulai kehabisan uang, dan dia mulai stres. Dia lalu membeli obat-obatan terarang, dan menjualnya lagi. Dan temannya juga bilang kalau dia juga mulai mengkonsumsi obat terarang tersebut. Dan mungkin aja inilah yang membuatnya menjadi tambah stres, dan decide one day dia ingin membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dan Jeffrey Trail itu adalah teman baiknya gitu loh, dan dia sampai tega membunuh Jeffrey, tanpa alasan yang bisa kita ketahui sampai sekarang. Ada juga yang bilang alasan Andrew Cunanan mulai membunuh, adalah karena dia itu terdiagnosa HIV positive, namun pada saat diatopsi, Andrew Cunanan tidak memiliki HIV. Jadi ini adalah teori yang tidak benar. Akhirnya kurang dari 10 hari kematian Gianni Versace, tepatnya pada tanggal 23 Juli 1997, polisi menemukan tubuh Andrew di sebuah rumah kapal di Miami Beach. Dan mereka yakin kalau Andrew bunuh diri dengan cara menembak kepalanya sendiri, dan pistol yang dia gunakan sama dengan pistol yang dia gunakan untuk membunuh, William Reese, David Madsen, dan juga Gianni Versace. Pemakaman Gianni Versace dilakukan di Milan, Itali, yaitu di Il Duomo, dan banyak sekali selebriti yang datang untuk melayat ke pemakaman Gianni, yaitu Princess Diana, Elton John, dan sayangnya dua minggu setelah Princess Diana pergi ke pemakaman Gianni Versace, dia meninggal di kesilakaan mobil di Paris. So ya guys, please komen di bawah menurut kamu apa sih motif pembunuhan Andrew Cunanan? Apakah dia mengenal Gianni Versace? Dan apakah dia merasa puas karena dia sudah membunuh lima orang itu? Karena bayangin aja seorang Gianni Versace yang sangat jenius, memiliki talenta yang hebat sekali. Bayangin kalau misalnya sampai sekarang dia masih hidup, pastinya kita masih bisa menikmati karyanya. Kalau misalnya kamu suka dengan video ini, make sure kamu thumbs up, dan kalau kamu belum subscribe, make sure kamu subscribe. It will make me so happy. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat kamu yang udah subscribe ke channel aku. This channel is growing, dan kalau misalnya kamu punya video request apa aja, please komen di bawah. Kalau misalnya kamu punya Instagram, make sure kamu follow Instagram aku, at UBFan. Aku cukup aktif di sana, tapi lebih aktif lagi di YouTube. Anyway guys, I will see you in my next video. Thank you so much for watching, and I love you so much. Bye guys!